Hai hmm oke jadi bahas kimetsu no yaiba lagi jadi baru episode kedua animenya dari kimetsu no yaiba ini tuh banyak banget dibanjirin yang namanya sebuah kritikan enggak sebuah sih banyak gitu jadi sebelumnya karakter dari uzui Tenggen itu kan sempat dikritik karena memiliki istri tiga yaitu karakter yang dibilang itu mempromosikan yang namanya poligami terus enggak lama itu datang lagi sebuah isu atau kritikan yang mengatakan kalau tindakan dari izui Tenggen itu waktu nepok pantatnya dari si Aoi itu merupakan pelecehan seksual terhadap wanita dan itu terhadap anak kecil atau anak di bawah umur dan ak dari distrik hiburan itu juga dikritik karena terlalu dianggap apa ya dibilang itu terlalu vulgar untuk sebuah anime dan sekarang dikritik lagi ini anime karena openingnya yaitu aimer jadi openingnya dari kimetsu no yaiba yang dibawakan oleh aimer itu kan jadi opening yang lumayan kece tuh bahkan di Youtubenya sendiri itu sudah ditonton 2 juta lebih dari perilisan untuk movie videonya yang dua hari yang lalulah kalau enggak salah itu setelah video ini itu dibuat dan rumornya itu dikritik lagi jadi datanglah sebuah berita dari akun Instagramnya otaku underscore anime underscore Indonesia yang mengatakan kalau opening dari kimetsu no yaiba untuk season kedua yang distrik hiburan itu dikritik karena bukan Lisa yang nyanyi waduh jadi bener opening pertama season pertama itu kan dibawakan oleh Lisa dan itu bener-bener full Lisa bener itu yang dari di episode 1 sampai episode terakhirnya di season pertamanya itu lagunya guren itu memang pecah banget dan itu keren banget sih lagunya Lisa dan sekarang untuk season kedua untuk part pertamanya gimana ya hebutnya itu yang mugenren versi TV itu kan dibawakan sama si Lisa juga openingnya dan sekarang untuk masuk ke distrik hiburan art itu diganti openingnya sama aimer dan lagunya juga keren-keren gitu enggak 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 jelek banget tapi bagus itu aku pun suka dengan lagunya tapi malah dikritik sama fansnya dari kimetsu no yaiba terutama fans-fans yang ada di Jepang gitu jadi kritikannya itu karena openingnya itu bukan Lisa yang nyanyiin dan itu cukup apa ya cukup unik dan aneh sih beritanya dan berita yang diposting sama akun Instagramnya otaku.a otaku underscore anime underscore Indonesia ini itu bersumber dari Soma Sukadasi kayaknya ini adalah situs web dan aku belum nyari kayaknya ini beneran web yang mungkin menjadi sebuah web Jepang yang menjadi apa ya wadah untuk berita-berita seputaran dunia peranimean dan industri anime yang ada di Jepang sana jadi kalau kita baca ini kan kualitas animenya spektakuler tapi lagu pembukanya tidak ada artinya waduh aku enggak tahu sih enggak tahu artinya sih sebenarnya aku enggak terlalu mikirin artinya dari si lagu yang opening si kimetsu no yaiba yang season kedua sih lebih enak atau lebih nyaman didengar aja itu keren banget gitu kan dan cukup kece lah menurutku kalau kalian mau coba dengerin ya kalian dengerin lah versi fullnya itu di akun channel Youtubenya itu Aimer official YouTube channel gitu ini lumayan kece nih udah 2 juta lebih didengar atau ditonton sama orang-orang gitu kan dan lagi-lagi ini berita yang cukup unik dan ya mungkin mungkin semakin terkenal sebuah anime itu makin banyak hal yang dikritik bahkan hal-hal kecil itu dikritik dan itu sudah apa ya udah seperti hal yang lumrah itu di sebuah industri bukan hanya industri anime industri musik artis industri ya semuanya lah makanan film dan sebagainya itu kalau udah terkenal pasti banyak aja yang kritikan yang masuk itu dan karena kritikan itu menjadi bahan untuk orang-orang atau media-media itu untuk ngebahas hal tersebut karena ya itu bisa menghasilkan yang namanya traffic dan segala macam keuntungan untuk orang yang ngebahas hal-hal kecil seperti itu dan kalau menurutku sendiri pendapatku aku sendiri aku enggak masalah dengan lagunya atau openingnya yang untuk sesen yang artnya distrik hiburan karena memang eh bagus-bagus aja dan ya itu saja sih menurutku jadi bagaimana menurut kalian yang nonton Kimetsu no Yaiba apakah lagunya itu beneran nggak cocok atau lebih cocok Lisa yang nyanyiin tapi kan harusnya kita bikin support kan atasnya kita itu support si aimer ini udah apa kita support atau dukung karena udah jadi orang yang terpilih untuk nyanyiin itu opening dari Kimetsu no Yaiba yang bisa dibilang adalah anime terbaik untuk tahun kemarin dan mungkin tahun ini juga mungkin itu terlepas dari Mugen Train movie-nya dan ya kayaknya itu saja dulu untuk video kali ini yang ya lagi-lagi kita bahas Kimetsu no Yaiba dan sampai jumpa di video selanjutnya ya nih